Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan buji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberi kita hidayah serta indahnya sehingga kita dapat bertemu pada bulan Ramadan ini dalam keadaan sehat wal afiat Kedua kalinya, salawat serta salam, semoga tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah yakni ad-dinul islam Sahabat Mandua Banyuwangi yang berbahagia Seperti yang kita tahu, bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah melipatgandakan pahala-pahala bagi orang-orang yang berbuat baik dan beramal soleh Maka dari itu, Rasulullah SAW memberikan banyak sekali contoh hal-hal baik yang dilakukan di bulan Ramadan Salah satunya adalah dengan bersedekah Rasulullah SAW bersedekah setiap hari di bulan Ramadan Bahkan beliau menyengaja melebihkan sedekahnya pada bulan Ramadan Seperti diibaratkan seperti angin yang berhembus Rasulullah SAW juga senang sekali membantu orang-orang pada bulan Ramadan Dari Anas pernah bercerita bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya Ya Rasulullah, sedekah apakah yang paling bagus? Lalu Rasulullah SAW menjawab Yaitu sedekah di bulan Ramadan Di mana ada dua malaikat yang turun ke bumi untuk mendoakan orang-orang yang bersedekah di bulan Ramadan Lalu bagaimana sih cara kita untuk bersedekah pada bulan Ramadan? Teman-teman sekalian ada banyak sekali cara kita untuk bersedekah di bulan Ramadan Salah satunya dengan memberikan takjil, memberikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan Memberi makan kepada orang-orang yang berpuasa Jika kita tidak mampu, kita juga bisa kok dengan memberikan minuman kepada orang yang berpuasa Jika kita masih tidak mampu, kita juga bisa memberikan seteguk air kepada orang yang berpuasa Rasulullah SAW pernah berkata Jika kita memberikan seteguk air kepada orang yang berpuasa Miscaya Allah akan memberikan seteguk air dari telagaku pada hari kiamat Dan ia tidak akan pernah kehausan sampai ia masuk ke dalam surga Subhanallah Jadi kita sebagai umat manusia, sebagai umat muslim Kita juga harus lebih banyak bersedekah pada bulan Ramadan Karena pahalanya dapat dilipat gandakan oleh Allah Dan juga dapat membuat kita lebih dekat kepada Allah Lalu apa saja manfaat dari bersedekah di bulan Ramadan? Kita bisa menjalin hubungan sosial dengan banyak masyarakat Kita bisa mengenal lebih banyak masyarakat Kita bisa membantu banyak masyarakat dengan cara memberikan sedekah pada bulan Ramadan Teman-teman yang dirahmati Allah Sekian Taufsiyah singkat dari saya Apabila ada kesalahan Mohon maaf yang sebesar-besarnya Sekian dari saya Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati